selamat menonton kembali di channel saya pada video kali ini saya akan menganalisa kembali di ISG dan tiga saham didalamnya apa saja saham yang akan saya bahas ada MSP ada wika karya dan ada bank BRI ya kita langsung saja ke indeks-indeks hari ini turun 0,49 persen kelepasan harga 4.916 dan kita lihat di pembukaan sempat naik tapi kemudian di sesi kedua ditekan untuk turun lagi dan tutup di 4.916 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal ISG koreksi dan untuk besok tetap akan lawan koreksi lebih tapi asalkan ISG tidak turun lebih dalam dari 4.800 ISG masih koreksi wajar seperti itu jadi disini kan ada resisten yang ISG breakout pada dua hari yang lalu tapi kembali koreksi nah ini resisten setwaynya selama dijaga ISG masih di atas 4.800 masih aman seperti itu lanjut kita ke saham ke pertama saham pertama ada HM Sampurna yang hari ini turun 2,97 persen kelepasan harga 1.795 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal HMSP sudah tiga kali mencoba untuk breakout dari Dynamic MA 150 nya dan HMSP tidak mampu potensi RIS HMSP ke 1.600 menguji supportnya supportnya ke arah 1.600 supportnya seperti itu walaupun disini ada support terdekatnya di MA20 di 1.750 tapi kalau seperti ini dan terlihat dari MACD juga sudah terlihat garis biru menyentuh garis merah pada nama dead cross dan bar di Instagram di bawah 0 sudah terbentuk potensi HMSP akan menguji 1.600 mengarah ke 1.600 di MA60 nya dan bahkan ke 1.600 ataupun dan 1.500 harus ke daerah sini walaupun sudah terbentuk lower higher law baru ini arahnya kalau kita gambar seperti ini pas di 1600 ada supportnya situ kalau gambaran seperti ini di 1600an lah seperti itu untuk HMSP hati-hati yang punya barang sudah beli di bawah kalau besok dia breakdown dari 1.750 mending take profit aja kalau yang beli di harga 1.500an atau 1.600an ini kalau yang belum punya barang mending nunggu dulu nunggu di bawah sini atau nunggu dia breakout dari resistant dia di 2.000 ini nah kalau dia udah menyentuh 2.000 atau 2.030 kita bisa buy disitu ada MA200 nya akan nyaik lebih tinggi ke 2.200 bahkan ke 2.400 untuk HMSP lanjut kita kesan kedua ada wika karya yang hari ini naik cukup tinggi 5,88 persen ke level harga 1.260 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal wika karya sudah breakout dari resistant naik lainnya udah dua kendal di atas masih berpotensi dan hari ini sempat naik ke level kata harga 1.200 tapi kembali turun tertekan bisa terlihat untuk kedepannya wika berpotensi menguji resisten dia lagi dan menutup gap di 1.300-1.400 seperti itu tapi kalau besok market kurang mendukung dia akan menguji support dia di 1.200 bahkan di 1.150 untuk wika karya dan menutup gap di 1.380-1.400 seperti itu untuk wika lanjut kita kesan terakhir saham BBRI yang hari ini turun lagi 1,29 persen ke level harga 3060 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal bisa terlihat 3 kali dia menguji resisten di 3.150 sampai 3.200 3 kali dia tidak mampu tapi kalau ini belum bisa terkonfirmasi tidak mampu ya tunggu satu dua kendal lagi kalau satu kendal sudah menyentuh atau breakdown dari ma60nya di 2000 di bawah 3.000 berarti potensi besar terkonfirmasi dia gagal breakout resisten dan mengarah ke 2.600 dan 2.500 walaupun di sini ada resisten terdekatnya di 2.800 tapi kalau BBRI tidak mampu satu kendal lagi tidak mampu naik ke atas 3.180 atau tutup di 3.200 terkonfirmasi BBRI tidak mampu breakout resisten mengarah ke 2.800 bahkan ke 2.600 dan 2.500 walaupun terlihat MACD juga masih bagus kita lihat aja besok ya itu saja untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton dan kalau mau memberi tanggapan atau analisa atau saham yang mau dianalisa juga bisa menikmati komen dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa berlangganan dan sebarkan teman-teman yang lain terima kasih